Pemirsa spekulasi mata uang kripto, terutama Bitcoin, meningkat selama pandemi. Tingginya volatilitas nilai memungkinkan orang kaya mendadak. Ya, berbeda dengan di Indonesia, Wall Street sudah mengakui mata uang kripto. Aplikasi pembayaran elektronik PayPal kini memungkinkan pelanggannya di Amerika Serikat menggunakan mata uang kripto, Bitcoin, sebagai alat pembayaran. Meskitalah banyak mulai digunakan, volatilitas mata uang virtual membuat banyak konsumen menjauhinya. Dan untuk menjembataninya, PayPal Checkout with Kripto mengonversi dulu Bitcoin menjadi mata uang fiat alias mata uang yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah, seperti dolar AS. Dengan demikian, PayPal menjadi perusahaan pembayaran elektronik terbesar yang membuka diri bagi mata uang kripto. Angin segar juga datang dari Wall Street dengan penawaran perdana saham Coinbase, mimbar pertukaran mata uang kripto di indeks Nasdaq. What it represents is a validation of this nascent market sector. There are those that thought that the whole thing was a bubble. It was nothing more than vacuous, magical, invisible internet money. This really represents a validation, particularly given that Coinbase, which is simply one of many, many exchanges, is being listed with a valuation greater than that of BP. So it really confirms that this industry sector is here to stay. But it also konkretly demonstrates consumer level confidence in cryptocurrencies. Data dari regulator menunjukkan Coinbase yang bermarkas di San Francisco memiliki 56 juta pengguna di seluruh dunia. The listing of Coinbase here adds some legitimacy to the cryptocurrency generally, right? It indicates that this is sort of part of the system. And you've got this company that's going to increasingly play ball, let's say, with federal regulators, right? The FBI, the IRS, other government agencies can increasingly track this currency. You have to report it now on your tax return, even if you haven't transacted, but merely if you own it. So there's some issues there where this is not necessarily the kind of subversive, kind of untraceable asset that it sort of purported itself to be a few years ago, right? So there's a way in which a lot of this is going to come into increasing compliance with existing regulations, and some of that reputation for being used by criminals and whatnot might diminish. Silicon Valley memang bersahabat terhadap mata uang kripto, dimotori oleh produsen mobil listrik Tesla, yang memungkinkan bahkan pembelian mobil Tesla menggunakan Bitcoin tanpa dikonversi menjadi mata uang fiat. Sementara itu, di tengah ketidakpastian dan keterpurukan ekonomi saat ini, konsumen secara keseluruhan juga mencari sumber penghasilan baru, sumber aset baru, dan spekulasi terhadap Bitcoin dan mata uang kripto lainnya juga meningkat selama setahun terakhir ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwani dan tim VOA. Informes tadi mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia petang hari ini. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan, saya Irma Meida. Dan saya Aja Turatma, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!